Jelang Pelantikan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi DPPIK Pakarti Kalting Masa Bakti 2021-2026 mengadakan vaksinasi COVID-19 masal di kolam Ulin Area, Jalan PM Nur, Kamis 23 September 2021. Aksi sosial DPPIK Pakarti kali ini dengan vaksinasi sebanyak seribu dosis didukung tenaga kesehatan dari Puskes Masambutan, Lempake, Bantuas, Palaran, dan Tim Medis Poresta Samarinda. Tak ayal, kegiatan ini menyedot warga Paguyuban untuk ikut serta vaksin COVID-19. Wali Kota Samarinda, Dr. Haji Andi Harun didampingi Ketua Umum DPPIK Pakarti Kalting, Dr. Haji Resmadi Wongso, dan Sekretaris Umum DPPIK Pakarti Kalting, Muhammad Samsun pun turut meninjau pelaksanaan vaksin. Bersyukur pada hari ini kami bisa menyelenggarakan vaksinasi masal untuk warga IK Pakarti dan Umum sebanyak seribu orang. Dan vaksinasi hari ini diselenggarakan bekerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia, kemudian Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Samarinda, dan pihak kepolisian. Ya kami berterima kasih kepada seluruh warga yang dengan antusias mengikuti vaksinasi pada hari ini. Ini adalah upaya daripada IK Pakarti untuk hadir, untuk ikut membantu pemerintah dalam rangka membangun kekebalan komunal. Ya seperti yang saya tampaikan tadi bahwa kami pemerintah kota sangat berterima kasih dan mengapresiasi tinggi Hari ini Kabang Aruti melaksanakan vaksin, kurang lebih dengan seribu masyarakat yang akan mengikuti vaksin di tempat ini. Ini artinya menambah lagi jumlah warga kita dan semakin ikut mendorong Perluasan dan penampang presentasi jumlah warga yang tervaksin di Salarinda Dan turut mempercepat penciptaan kekebalan komunal Setelah penyelenggaraan vaksinasi masal, DPP IK Pakarti akan menyelenggarakan pelantikan pada 25 September mendatang. Dirangkai dengan pagelaran wayang kulit yang akan diselenggarakan secara virtual. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!